Ngakunya mahasiswa apa? Mahasiswa, ngelang mahasiswa ya? Alumni Fakultasnya gak tau Fakultas hukum Fakultas hukum, capek-capek belajar hukum Kami memang dari sejumlah Tadi saya sebut ya Ada majelis Dewan Guru Besar PTNBH Boleh dikurangi Boleh dikurangi suaranya dikit? Terima kasih di wawancara nih Jarang-jarang di wawancara Kami telah sepakat bahwa Para Guru Besar Di semua wilayah Indonesia Yang tergabung dalam Majelis Dewan Guru PTNBH Telah mengikirarkan pada 2 bulan lalu Bahwa kami bertugas Jadi kewajiban kita semua adalah Untuk menjaga pemilu agar jujur dan adil Dan kami juga sepakat bahwa Setiap universitas harus melakukan langkah-langkah Baik secara individual maupun secara kelompok Untuk bisa menjalankan dan menjamin Agar ke depan ini kita memiliki pemilu Yang benar-benar diinginkan oleh reka Indonesia Kita sudah lama sekali membangun demokrasi Kita sudah menjadi satu full-fledged demokrasi Dan kita juga tidak mau Pada tahun 2024 ini Demokrasi kita dirusak oleh perbuatan-perbuatan Yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara Intinya itu Bu, ada imbauan nggak ke mahasiswa? Kan ini para guru besar ini sudah turun Apakah ada imbauan ke mahasiswa? Atau turun kerja? Ya Milihat ketidak Apa ya? Jujuran Betul Jadi kami juga ingin menghimbau Ada anak-anak kami, murid-murid kami Maha semasiswa Yang menjadi generasi muda Generasi Z, generasi Apa namanya? Millenial dan lainnya Yang juga Saya kira memang mereka belum mengetahui sejarah masa lalu Oleh sebab itu Perlu mengetahui bahwa Indonesia sudah cukup lama Bebenah diri untuk menjadi negara demokratis Jadi ini saatnya mereka juga Yang terutama yang menjadi Pemilih pertama nanti Juga harus berusaha Untuk memastikan Bahwa itulah yang terjadi lagi ke Indonesia Mereka semuanya harus melawan Apabila ada upaya-upaya untuk mengintimidasi Dan kami sudah agak diintimidasi juga sebenarnya Untuk menjalankan agar pemilu kita ini Berjalan dengan adil Intimidasi-intimidasi Akhirnya Bu Sulis mau bacain Kami mendapat WA Dari bu aja bu yang mencari Dari bu aja Kami mendapat WA dari salah seorang Sebenarnya mahasiswa kami Yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali Kenapa UI kok ikut-ikut UGM Ikut-ikut UI Ikut dan lain-lain Karena harusnya kita bisa pergi ke Pejabat yang benar Dan menyampaikan ide-ide Ya jadi Dan kebetulan dia itu dari Angkatan Tapi saya gak tahu angkatan apa ya Tapi pakai seragam Ya walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya Tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan Apa yang kita lakukan pada hari ini Ngakunya mahasiswa apa? Mahasiswa Ngakunya mahasiswa ya? Alumni 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 Fakultasnya gak tahu Fakultas hukum Fakultas hukum Cape-cape belajar hukum Ibu ada berapa orang Bu yang diuntimidasi Dari konggungan Teror seperti itu Oh ada beberapa Yang dikirimi BIAS seperti itu W11 berhenti apa? Kayaknya gak Karena tidak semua teman-teman saya Mendapatkan BIAS Maaf ya kita cokelat Manas Kami gak ngapa-ngapain Kami yang mengatakan Anda waktu di kampus Diajari yang namanya Academic Freedom Kebebasan akademik Dan itika akademik Dan itulah yang sedang kami laksanakan Pada hari ini Bu kan kenyataannya Jokoh sendiri sudah bilang dia Kayak berpihak ya Bu ya Dan itu udah termasuk Salah satu sebagian penyimpangan Nah Anggolnya apa sih Bu? Berarti ini kan udah terjadi Dari Jokohnya sendiri Ini kan udah deklarasi Tapi Nyatanya nanti gelapangan Bakal kayak gimana sih Bu? Kita akan berusaha keras Tapi kan kita tidak memiliki Kewenangan untuk do something Ya Kami juga terutama Dari Fakultas Hukum Itu kan merasa Yang merah-merah ini Fakultas Hukum Orang itu Yang merasa juga sangat Terzolimi Dengan keputusan hukum Yang ada kemarin Ya jadi kita berharap Agar kedepannya ini Semua Pejabat negara Mereka itu kan sudah Disumpah Dan menyampaikan sumpah Apakah mereka melaksanakannya? Itu yang ingin kami tuntukan Apakah yang diharapkan ini Ingin Seseorang turun Atau Salah satu paslon Jangan sampai menang Atau bagaimana sih Bu sebenarnya? Kita berharap Kami ini kan gerakan moral Bukan gerakan politik Bukan gerpal Jadi gerakan moral Kami ingin Itu sebabnya kami kemarin Dalam statement kami Dianggap Oh kok Apa namanya Dia bilangnya Ganjen banget sih Kok halus sekali Karena kita ini gerakan moral Kita bukan gerakan politik Dan kita berharap Bahwa para pejabat yang politisi itu Maupun yang bukan politisi Kemudian mendengar seruan kami Himbawan kami Apakah kamu akan konsolidasi Dengan para mahasiswa ini? Karena melihat Saya kira mahasiswa Tidak perlu dikonsolidasi Mereka punya Mereka punya Kemampuan dan kompensi Mereka punya Bersuara di mesos ruang Tidak seperti Ibu Oh gitu Yang melakukan aksi nyata Ya mudah-mudahan Mahasiswa kita itu kan guru ya Himbawan Digugu dan ditiru Jadi mereka saya harap Juga memberikan Statement yang Jelas Itu BEMUI Mana BEMUI Eh kamu ada sini-sini BEMUI apa pendapatnya Tentang seruan DGB Pada hari ini Terima kasih Teman-teman media Perkenalkan Nama saya Feroziel Ketua BEMUI 2024 Mengenai seruan kita hari ini Tentunya ini merupakan semangat Kita bersama Civitas Akademika Universitas Indonesia Yang melihat Ada suatu permasalahan Yang sedang menghampiri bangsa kita Tentunya Sebagai bangsa Indonesia Kita penting Untuk menyikapi ini secara tegas Secara konkret Agar masyarakat di luar sana Bisa mengetahui Sebetulnya ada permasalahan Apa yang kita hadapi Kita penting untuk bergerak bersama Menyuarakan aspirasi kita Menyuarakan hal yang Tentunya sangat tegas Dan real Dari itu kita menuntut Pemerintah Juga untuk merespon Apa yang kita minta Dengan konkret juga Seperti itu Apa yang akan dilakukan bang Apa yang akan dilakukan Pastinya Sejauh ini Kita tetap berusaha Untuk menjaga rasa percaya Terhadap pemerintah Tinggal bagaimana pemerintah Untuk menjaga rasa percaya Yang telah kita berikan Tetapi apabila rasa percaya Tersebut dihianati Tidak dihiraukan Tidak didengarkan Maka tidak menutup kemungkinan Akan ada gerakan-gerakan Yang dapat menuntut Kenyataan Ataupun menuntut Sikap yang lebih konkret Dari pemerintah Seperti itu Apakah MENGW ini Masih percaya dengan Resim saat ini Dikatakan percaya atau tidak Mulai pada tahap Tidak percaya Tetapi Kita sebagai kalangan Intelektual Penting untuk melihat Dari segala sisi Maka dari itu Seiring percaya waktu ke depan Kami akan melihat Segala sisi tersebut Dan apakah Nantinya hasil kajian kami Hasil diskusi kami Hasil pantauan kami Membuktikan hal Yang sebagaimana mestinya Nantinya kami akan Mengeluarkan sikap Yang lebih jelas Daripada hari ini Apakah MENGW ini Sejauh ini Masih dalam tahap Pembahasan Cukup Turun ke jalan Tetap menjadi opsi Tetapi bukan yang utama Seperti itu Rapir Satu menit Dari Ketua Iluni Selamat siang Teman-teman semua Yang terhormat Yang mengguruh besar WI Hari ini Kita berulang tahun Yang ke 74 Hari ini kita ingin Membuat sejarah juga Kita ingin mengambil peran Dalam Perkhilatan Di Bangsa hari ini Kita tahu Negara ini tidak sedang Baik-baik saja Teman-teman semua Dan kita Perlu pemikiran Dan gagasan yang Konkret Gagasan yang Kritis Gagasan yang Memberikan solusi Dan saya kira Tentu WI Kami disini semua Akan memberikan dukungan Kepada seluruh Gerakan akademika Di WI Saya mengatasi teman-teman Di Alumni Ikatan Alumni Fakultas Ingin juga Menyampaikan Kepada teman-teman semua Mohon Gerakan ini Terus didukung Untuk disupportkan Tanpa itu semua Kita tidak akan Bisa menjadi Sebuah pekerjaan yang besar Mahasiswa Bisa turun ke jalan Kami bisa Berbagi pemikiran Dan gagasan Dan mudah-mudahan Hari ini Keberanian Dan Keseretan kami Kami Sampaikan kepada Bangasai ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Catatan Dan menjadi Stimulan Buat gerakan-gerakan Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apakah UI setuju Jokowi dan Rawo juga mundur DGB UI Tersenyum Mendengar pertanyaan Anda Orang jawabannya Udah jelas-jelas gitu Terima kasih Teman-teman semuanya Selamat Bekerja lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih